Pemain tim Nas U23 Indonesia, Pratama Arhan kembali menunjukkan kemesraannya bersama sang istri, Azizah Salsyah. Kali ini, pasangan pengantin baru yang menikah pada Minggu 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia Tokyo, Jepang itu menunjukkan gestur romantis saat berkunjung ke kantor Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, Rabu, 13 September 2023, sore. Hal-hal sederhana yang mereka lakukan pada momen itu, tampak menunjukkan kalau keduanya serasi bersanding sebagai suami dan istri. Dari video yang diunggah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kedatangan Pratama Arhan dan Azizah didampingi oleh politikus Gerindra, Andre Rosyade, yang juga ayah dari Azizah. Tampak di video, Pratama Arhan tampak menggenggam tangan sang istri saat berjalan menuju kantor Prabowo. Di sebuah hal, Azizah tampak membereskan riasan di wajahnya dengan bercermin melalui telepon dendamnya. Setibanya di ruang kerja Prabowo, Pratama Arhan dan Azizah tampak duduk berdampingan sambil menunggu Prabowo datang. Saat Prabowo tiba, sang menteri langsung disambut Andre Rosyade di susul Arhan dan istrinya. Begitu berjabat tangan, Prabowo mengucapkan selamat ke Arhan yang disambut dengan tundukan kepala beberapa kali. Dalam percakapan Prabowo dan Pratama Arhan, Azizah tampak menunjukkan wajah tersipu, malu-malu. Setelah beramah-tamah, Prabowo, Andre, Arhan, dan Azizah tampak berbincang. Prabowo menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan timnas sepak bola U-23 yang berhasil membawa Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia. Sore ini kedatangan Garuda Muda Sepak Bola Indonesia Pratama Arhan 8 di kantor saya. Pertama saya ucapkan selamat atas pernikahannya dengan Azizah Salsyah yang juga putri dari pejuang politik Gerindra Bung Andre Underskor Rosyade. Semoga langgeng dan bahagia selalu. Tulis Prabowo dalam akun IG Prabowo memberi selamat pada pasangan yang baru menikah itu pada 20 Agustus 2023 tersebut. Selain itu, Prabowo juga turut mengucapkan selamat dan rasa terima kasih atas prestasi Arhan dan timnas U-23. Saya juga ucapkan terima kasih atas perjuangan timnas U-23 yang sudah mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke Piala Asia. Semangat dan sukses harumkan sepak bola Indonesia, lanjut tulis Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan buku, buku kepemimpinan militer, catatan dari pengalaman, karyanya ke Arhan Pratama. Tampak, Prabowo Subianto, memberikan catatan spesial dengan tulisan tangan beserta tanda tangan di buku yang diberikan ke Pratama Arhan tersebut. Mendapatkan hadiah buku dari Prabowo, Pratama Arhan menunjukkan gestur terima kasihnya dengan membungkukkan badan saat bersalaman sebelum berpisah. Sebelum pamit, Pratama Arhan dan Azizah menyempatkan diri berfoto bersama Prabowo Subianto. Prabowo memberikan pesan agar Pratama Arhan dan timnas U-23 Indonesia meneruskan perjuangan di putaran final Piala Asia U-23 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!